Ibadah itu ada dua syarat Syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk rosul Aku telah berwudu Alhamdulillah Saudara-saudari Para pemirsa Para pendengar Rahimani Warahimakumullah Bersyukur kepada Allah Kembali Kita diberikan kesempatan Untuk talab al-ilm Dimana Allah subhanahu wa ta'ala Wajibkan atas kita semuanya Untuk berilmu Rasulullah s.a.w mengajarkan kepada para sahabat Untuk senantiasa menuntut ilmu Karena ilmu mengantarkan kita semuanya kepada amal salih Dan amal salih mengantarkan kita kepada ridul Allah subhanahu wa ta'ala Untuk meraih surganya Saudara-saudari yang dirahmati Allah Kembali kita kaji Kitab al-Qua'id al-Qur'aniyah Keidah keidah al-Qur'an Al-Kaid manjiwa dan kahiwa Kita sambil pada al-Qua'idah al-Rabiyah Wa salasun Keidah yang ketiga puluh empat Firman Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam surat al-Bakar Ayat seratus dua puluh Walantar-zaw ankal Yahudi walana-sawara haka ter-tabia amillatahum Dan Yahudi satanasrani tida akan barnahridho kubadanu Sama yunggu mengikuti agama Amerika Saudara-saudari kunyandi rahmati Allah Keidah kita yang mulia Pada kesempatan kali ini Lebih cara tentang hakikat daripada agama Yahudi dan Nasrani Dimana kedua agama tersebut Pada awalnya Agama yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian para pengikutnya Mereka berusaha Dua agama tersebut Sudari hapuskan dengan datangnya Islam Saibagi agama yang terakhir Man hapuskan semua agama yang ada Datanglah rasul yang terakhir Muhammad salallahu alaihi wa salaam Yang nautum semua risalah ranabilan bara rasul Al-Ikernanya Terima kasih telah menonton! Dua. 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 Oh kemana mas? Ini pangglamak kerja. Oh pangglamak kerja? Yaudah mas, jangan ya. Ya iiii. Dan mereka senantiasa Memerangi kalian Hingga mengembalikan kalian Dari agama kalian Jika mereka mampu Dan barang siapa yang murtad Di antara kalian dari agamanya Yaitu Islam Kemudian mati dalam keadaan kafir Maka sungguh seluruh amalnya Tidak akan diterima oleh Allah SWT Di dunia dan di akhirat Kita lihat di dalam Surat Al-Baqarah ayat 109 Allah SWT berfirman Dan ahlul kitab mereka berharap Kalau bisa mengembalikan kalian Menjadi orang-orang kafir Setelah kalian beriman Hasadan min indi anfusihim Tidak lain karena Sifat hasad yang ada pada mereka Mimba'lima tabayyanalahu mulhaq Padahal telah datang kepada mereka Kebenaran Para pemirsa, para pendengar Rahimakumullah Demikian Allah SWT Singkap Apa yang ada pada diri mereka Mereka ingin Agar kalian keluar dari agama kalian Mengikuti agama mereka Tidak lain karena hasad Yang ada dalam diri mereka Ingin agar kalian Meninggalkan agama kalian Meninggalkan keimanan kalian Tidak lain karena Hasad Yang ada di dalam hati mereka Disebutkan pula Di dalam Surat Ali Imran Ayat 149 Wahai orang-orang yang beriman Jika kalian taat kepada orang-orang kafir Maksudnya adalah Ahlul Kitab Sungguh kalian akan Meninggalkan agama kalian Kalian kembali Menjadi orang-orang yang merugi Saudara-saudari Para pemirsa Para pendengar Rahimani Warahimakumullahu jami'an Inilah hakikat Risalah Yang dibawa Rasulullah SAW Dimana risalah yang dibawa Rasulullah SAW Adalah risalah yang terakhir Agama yang terakhir Kitab yang terakhir Yang menghapuskan semua risalah sebelumnya Yang menghapuskan semua kitab sebelumnya Menghapuskan semua agama sebelumnya Rasulullah SAW bersabdakan Setiap Nabi Tidaklah seorang pun mendengar dari umat ini Yahudiyun Wala Nasraniyun Apakah dia seorang Yahudi Seorang Nasrani Thumma yamutu Walam yu'min billadi ursiltu bihi Kemudian mati Dalam keadaan Yahudi Atau Nasrani Dan tidak beriman dengan Apa yang diutus Kepadaku Illa kanu Min ahlin nar Kecuali mereka Termasuk dari penduduk neraka Saudara-saudariku Yang dirahmati Allah Rasulullah SAW Begitu jelas Menjelaskan antara Islam dan agama-agama sebelumnya Agama-agama yang diturunkan oleh Allah SWT Dimana Allah SWT turunkan Taurat Kepada Nabi Musa AS Dan beriman kepadanya Mereka-mereka yang beriman Dan Dari mereka yang menjadi pengikut Nabi Musa AS Mereka menyimpang dari agama Nabi Musa AS Menyimpang dari Taurat Sampai mereka mengatakan Uzair Ibnullah Satu ucapan yang Allah SWT Kekalkan di dalam Al-Quran Wa qalatil Yahudu Uzairun Ibnullah Dan orang-orang Yahudi mengatakan Uzair adalah anak Allah Demikian akidah yang Menyimpang dari kebenaran Yang tidak ada Di dalam ajaran para Nabi dan para Rasul Karena para Nabi dan para Rasul Semua mengajarkan Islam Mengajarkan agama Hanifiyah Agama yang lurus Agama yang mengajak kepada Tauhid kepada Allah SWT Demikian tidak ada Nabi dan Rasul Kecuali semua mengajak kepada Islam Semua mengajak kepada Agama Hanifiyah Agama yang lurus Agama yang Memahamkan kepada Tauhid kepada Allah SWT Demikian pula Pengikut Nabi Isa Bersama dengan Kitabnya Injil Mereka-mereka yang beriman Dengan benar Dan Sebelum datangnya Islam Sungguh mereka adalah Orang-orang yang beriman Dari para pengikut tersebut Mereka kemudian Menyimpang dari jalan yang benar Sehingga Mereka berkeyakinan Bahawa Nabi Isa Nabi Isa Adalah salah satu Tuhan Dari tiga Tuhan Masuk di dalam Keyakinan mereka Yang sangat merusak Bahkan yang mengeluarkan Dari agamanya Tadkala mereka Meyakini bahawa Tuhan ada tiga Yang mereka yakini Sebagai Trinitas Tiga Tuhan Yang mereka anggap Satu Yang mana itu Ada tiga Tuhan Demikian Tidak pernah ada Di dalam ajaran Para Nabi dan para Rasul Maka Kita pun memahami Tadkala Islam Belum datang Maka dikatakan Agama yang benar Di zamannya Nabi Musa Adalah agama Yahudi Iaitu pengikut Nabi Musa Mereka yang Berpegang teguh Dengan Taurat Setelah datangnya Nabi Isa Maka mereka Harus mengikuti Ajaran Nabi Isa Harus berpegang teguh Dengan Injil Demikianlah Mereka-mereka Yang menjadi pengikut Para Nabi dan para Rasul Menjadi pengikut Nabi Musa Nabi Isa Sebelum datangnya Islam Mereka Berada di atas Kebenaran Kemudian Berlalunya Waktu Terjadilah penyimpangan Tadi Mereka mengatakan Uzair Anak Allah Mereka mengatakan Isa Adalah salah satu Tuhan Mereka Yang disebut dengan Tuhan Anak Ada istilah Tuhan Bapak Tuhan Anak Ada Tuhan Ruhul Kudus Malika Jibril Alayhi Salam Yang dikatakan Sebagai Ruh yang Suci Tuhan yang ketiga Demikian Keyakinan mereka Yang menyimbang Dari kebenaran Maka Datanglah Islam Islam sebagai Agama Yang menutup Semua agama Yang ada Datanglah Al-Quran Menutup Semua kitab Yang ada Kitab-kitab Sebelumnya Taurat Injil Zabur Suhuf Semua pun Dihapuskan Dengan datangnya Al-Quran Allah SWT Menegaskan Di dalam surat Al-Ma'idah Ayat 3 Kesempurnaan Islam Al-Yawma Akmaltu lakum Dinakum Wa atmamtu Alaikum Ni'mati Wa radhi Tulakum Al-Islam Madina Pada hari ini Aku sempurnakan Agama kalian Aku Sempurnakan Keniamatanku Untuk kalian Dan aku Rilo Islam Menjadi Agama kalian Saudara-saudariku Yang dirahmati Allah Maka Siapapun Yang Tidak Beriman Kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Maka Sungguh Ia kafir Apakah Ia termasuk Dari Yahudi Nasrani Setelah Datangnya Islam Dan tidak Beriman Maka Sungguh Ia akan Jadi Seorang Yang kafir Seorang Yang kekal Di dalam Neraka Allah Subhanahu Wa ta'ala Mereka Yahudi Dan Nasrani Yang Dikatakan Sebagai Agama Yang Turun Dari Langit Yang Diajarkan Oleh Allah Subhanahu Mereka Wajib Untuk Masuk Kedalam Islam Selain Dari Yahudi Dan Nasrani Yang Ini Diistilahkan Dengan Ahlul Kitab Maka Selain Dari Ahlul Kitab Mereka Adalah Kaum Mushrikin Mereka Mereka Di luar Yahudi Dan Nasrani Mereka Adalah Orang Orang Mushrik Mereka Yang Allah Subhanahu Wa ta'ala Sebut Sebagai Kaum Mushrikin Sungguh Mereka Tidak Kala Mendengar Islam Dan Tidak Beriman Maka Sungguh Mereka Kekal Di Dalam Neraka Allah Subhanahu Wa ta'ala Seandainya Ada Manusia Yang Tidak Sampai Syariat Islam Kepadanya Ada Satu Kaum Yang Jauh Dari Kehidupan Manusia Yang Ada Di Pedalaman Yang Tidak Mendengar Sama Sekali Tentang Agama Allah Tentang Al-Quran Tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Kemudian Mati Dalam Keadaan Demikian Maka Orang-orang Yang Seperti Ini Kembali Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Pada Hari Kiamat Allah Uji Mereka Untuk Masuk Kedalam Api Allah Perintahkan Mereka Masuk Kedalam Api Sebagai Ujian Hati Yang Beriman Pasti Taat Kepada Allah Tunduk Kepada Allah Segera Masuk Dalam Api Tersebut Dan Ternyata Itu Adalah Surga Allah Itu Adalah Kenehmatan Sedangkan Jiwa Yang Kufur Maka Ia Menolak Ia Tidak Mau Masuk Kedalam Api Tersebut Padahal Ini Adalah Perintah Allah Bahkan Perintah Allah Langsung Kepada Mereka Semuanya Di Hari Kiamat Maka Mereka Yang Kufur Mereka Yang Menolak Mereka Termasuk Dari Orang-orang Kafir Termasuk Dari Kau Musyrikin Kekal Di Dalam Neraka Allah Subhanahu Wata'ala Saudara-saudariku Yang Dirahmati Allah Allah Subhanahu Wata'ala Menjelaskan Di Dalam Surat Al-Bayinah Surat Yang Sering Kita Baca Sering Kita Dengar Lam Yakun Nilladina Kafaru Min Ahlil Kitabi Wal Mushrikin Mung Fakina Hatta Ta'tiyahum Al-Bayinah Dan Tidaklah Orang-orang Kafir Mereka Dari Ahlul Kitab Dan Kaum Mushrikin Mereka Tidak Ingin Masuk Kedalam Islam Sampai Datang Kepada Mereka Al-Bayinah Datang Kepada Mereka Penjelasan Rasulun Min Allah Yatslu Suhufan Mutahara Kejelasan Tersebut Adalah Seorang Rasul Yang Membacakan Ayat Ayat Yang Suci Kemudian Allah Menyifati Mereka Ahlul Kitab Yahudi Dan Nasrani Dan Juga Kaum Mushrikin Tiga Kelompok Ini Allah Sebutkan Bersama Sesungguhnya Mereka Orang-orang Kafir Dari Ahlul Kitab Yahudi Dan Nasrani Wal Mushrikin Demikian Juga Orang-orang Mushrik Oleh Karenanya Non-Muslim Ada Dua Macam Ada Ahlul Kitab Ada Kaum Mushrikin Ahlul Kitab Adalah Yahudi Dan Nasrani Sedangkan Selain Dari Ahlul Kitab Adalah Kaum Mushrikin Di Ayat Yang Keenam Allah Jelaskan Sesungguhnya Orang-orang Kafir Dari Ahlul Kitab Dan Kaum Mushrikin Mereka Semuanya Allah Sifati Kafir Mereka Kekal Di Dalam Neraka Jahannam Kekal Di Dalamnya Mereka Adalah Cejelek Jelek Ciptaan Allah Jelek Jelek Manusia Saudara Saudari Para Pemirsa Para Pendengar Rahimani Wa Rahimakum Allahu Jami'an Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengutus Rasulullah S.A.W. Sebagai Rasul Yang Terakhir Yang Menghapuskan Semua Syariat Sebelumnya Yang Membawa Al-Quran Menghapuskan Semua Kitab Yang Ada Membawa Ajaran Islam Syariat Yang Menghapuskan Semua Syariat Yang Ada Maka Seandainya Ada Mereka Mereka Yang Masih Lurus Di Atas Agama Yahudi Lurus Di Atas Agama Nasrani Benar-benar Di Atas Tawahid Kepada Allah Tetap Mereka Dikatakan Kafir Karena Tidak 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 Ada Kesempatan Kecuali Harus Beriman Kepada Rasulullah S.A.W Harus Masuk Di Dalam Islam Ya Dan Tentu Yang Seperti Ini Tidak Ada Seandainya Ada Ya Mungkin Sebagian Dari Kita Pernah Mendengar Masih Ada Kelompok Dari Yahudi Yang Masih Lurus Masih Ada Kelompok Nasrani Yang Masih Lurus Di Atas Agama Hanifiya Di Atas Akidah Yang Lurus Tetap Yang Seperti Ini Tidak Ada Kesempatan Bagi Mereka Kecuali Harus Masuk Di Dalam Islam Agama Yang Benar Di Sisi Allah Adalah Islam Barang Siapa Yang Mencari Agama Selain Dari Islam Maka Tidak Akan Diterima Oleh Allah Ia Termasuk Dari Orang Yang Merugi Pada Hari Kiamat Saudara Saudari Para Pemirsa Para Pendengar Rahimani Wa Rahimakum Allahu Jami'an Kalau Dikatakan Bahawa Kenapa Mereka Masih Dinamakan Yahudi Masih Dinamakan Nasrani Padahal Mereka Sudah Menyimpang Dari Agama Yahudi Dan Agama Nasrani Kita Lihat Asal Usul Dari Agama Allah Subhanahu Ta'ala Allah Subhanahu Wa Ta'ala Utus Pertama Kali Nabi Adam Sebagai Seorang Nabi Dimana Perbedaan Antara Nabi Dan Rasul Seorang Nabi Adalah Seorang Yang Membawa Atau Mendapatkan Wahyu Untuk Diri Sendiri Sedangkan Seorang Rasul Adalah Seorang Yang Mendapatkan Wahyu Untuk Disampaikan Kepada Umatnya Maka Nabi Yang Pertama Adalah Nabi Adam Beliau Mendapatkan Wahyu Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Demikian Keadaan Manusia Semuanya Di atas Tawahid Seluruh Manusia Di atas Islam Keturunan Nabi Adam Keluarga Nabi Adam Semua Di atas Menyimpang Dari Agama Allah Terjadilah Penyimpangan Yang Pertama Terkait Dengan Tawahid Kepada Allah Pada Kaum Nabi Nuh Alayhi Salam Allah Utus Nabi Nuh Alayhi Salam Sebagai Rasul Yang Pertama Setelah Segitu Lama Sepuluh Generasi Dari Nabi Adam Alayhi Salam Sampai Kepada Nabi Musa Alayhi Salam Maka Nabi Nuh Alayhi Salam Allah Perintahkan Untuk Berda'wah Kepada Tawahid Mengajak Manusia Kembali Kepada Tawahid Agar Mengajarkan Kepada Manusia Ani Abudullah Washtanibu Tawud Sembahlah Allah Dan Tinggalkan Sesembahan Selain Allah Demikian Nabi Nuh Alayhi Salam Berda'wah 950 Tahun Berda'wah Sedikit Yang Menerima Da'wah Beliau Alayhi Salatu Assalam Kemudian Datanglah Para Nabi Setelahnya Sampai Pada Rasul Yang Mulia Ibrahim A.S. Khalilul Rahman Kekasih Ar-Rahman Nabi Ibrahim A.S. Seorang Yang Disebut Sebagai Ummah Seorang Diri Di atas Tawhid Kepada Allah Dan Disebut Sebagai Ummat Tadkala Ia Berada Di atas Tawhid Di atas Kebenaran Dari Keturunan Nabi Ibrahim A.S. Yaitu Nabi Ismail Dan Nabi Ishaq A.S. Dari Nabi Ismail A.S. Tidak Ada Keturunan Yang Menjadi Rasul Yang Menjadi Nabi Kecuali Rasulullah Muhammad S.A. Yang Menjadi Rasul Yang Terakhir Sedangkan Dari Nabi Ishaq A.S. Dan Putra Ishaq Adalah Ya'qub Ya'qub A.S. Beliulah Yang Disebut Dengan Israel Nama Lain Dari Nabi Ya'qub A.S. Adalah Israel Maka Keturunan Beliau Adalah Bani Israel Disitulah Allah Mengutus Para Nabi Dan Para Rasul Untuk Bani Israel Jumlah Mereka Yang Sangat Banyak Rasul Yang Paling Agung Di Antara Mereka Adalah Nabi Musa A.S. Umat Yang Paling Besar Pada Hari Kiamat Kelak Allah Tampakkan Adalah Umat Nabi Musa A.S. Dan Kemudian Akhir Dari Rasul Mereka Bani Israel Adalah Nabi Isa A.S. Demikian Kita Memahami Bahawa Nabi Musa A.S. Rasul Mengajarkan Agama Allah Demikian Para Pengikutnya Yang Istiqamah Di Atas Agama Allah Meninggallah Nabi Musa A.S. Yang Terjadi Setelahnya Banyak Penyimpangan Dari Bani Israel Penyimpangan Penyimpangan Tersebut Ada Pada Agama Mereka Sampai Kemudian Sangat Merusak Seperti Ucapan Mereka Uzair Ibnullah Uzair Adalah Anak Allah Demikian Pula Nabi Isa A.S. Allah Angkat Ke Langit Yang Terjadi Pada Pengikutnya Mereka Mereka Yang Bodoh Dengan Agamanya Sehingga Merubah Agamanya Mereka Mengubah Agamanya Sehingga Sampai Pada Keadaan Yang Sangat Rusak Dari Agama Mereka Mengatakan Tuhan Mereka Adalah Tiga Inilah Keadaan Mereka Dan Mereka Inilah Yang Mengatakan Mereka Adalah Yahudi Mereka Adalah Nasrani Sekedar Penamaan Secara Umum Bahawa Agama Para Nabi Dan Para Rasul Semuanya Di Atas Islam Semua Di Atas Hanifiye Agama Yang Lurus Agama Tauhid Kepada Allah Dinamakan Yahudi Disandarkan Kepada Ucapan Mereka Inna Hudna Ilaik Sesungguhnya Kami Kembali Kepadamu Tadkala Mereka Bertawbat Kepada Allah Hudna Ilaik Maka Mereka Menjadi Dinamakan Atau Disebut Dengan Yahudi Nasara Atau Nasrani Diambil Dari Para Pengikut Para Pengikut Nabi 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 Isa Mereka Para Penolong Para Pengikut Nabi Isa Sehingga Mereka Disebut Dengan Nasrani Yaitu Para Penolong Nabi Isa Namun Setelahnya Mereka Mengubah Agamanya Sehingga Menjadi Agama Yang Menyimpang Demikian Keadaan Mereka Tadkala Datang Islam Allah Subhanahu Ta'ala Sebutkan Tadi Mereka Ingin Agar Kalian Kembali Kepada Agama Mereka Mereka Ingin Agar Kalian Meninggalkan Keimanan Yang Mereka Ingin Agar Kalian Tidak Lagi Di Atas Islam Maka Allah Subhanahu Ta'ala Menegaskan Kaidah Kita Ini Dan Yahudi Nasrani Tidak Tidak Akan Pernah Ridha Kepadamu Wahai Muhammad Sampai Engkau Mengikuti Agama Mereka Tadkala Allah Subhanahu Wa Ta'ala Melihat Rasulullah Sallallahu Assalam Seorang Rasul Yang Bersemangat Untuk Berda'wah Kepada Yahudi Dan Nasrani Mengajak Mereka Untuk Masuk Kedalam Islam Mengajak Mereka Untuk Tunduk Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bahwa Tidak Ada Perbedaan Antara Agama Yahudi Nasrani Dari Sisi Kebenaran Yang Ada Dengan Kebenaran Yang Dibawa Oleh Rasulullah Sallallahu Alihi Wasallam Begitu Semangatnya Rasulullah Mengajak Mereka Berda'wah Kepada Mereka Untuk Masuk Kedalam Islam Untuk Kembali Kepada Islam Tapi Ternyata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berkehendak Lain Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menjadikan Mereka Adalah Umat Umat Yang Tidak Akan Pernah Menerima Islam Tidak Akan Pernah Ridha Kepada Kita Kau Muslimin Sampai Benar-benar Kita Mengikuti Agama Mereka Di Dalam Syirah Nabawiyah Kita Dapati Banyak Sekali Bukti Akan Kebencian Mereka Hasad Mereka Bagaimana Usaha Mereka Orang-orang Yahudi Berkali-kali Ingin Membunuh Rasulullah Dalam Berbagai Kejadian Tadkala Mereka Memberikan Hadiah Kepada Nabi Daging Yang Sudah Dicampuri Dengan Racun Mereka Sudah Membuat Makar Ingin Menjatuhkan Batu Besar Di Atas Kepala Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Demikian Makar Mereka Dengan Kaum Musyrikin Di Dalam Perang Kondak Bersekongkol Dengan Mereka Semuanya Ingin Menghabisi Kaum Muslimin Dan Demikianlah Sepanjang Sejarah Kita Dapati Bahawa Mereka Orang-orang Yang tidak Akan Pernah Ridha Kepada Kaum Muslimin Sampai Mereka Mengikuti Agamanya Saudara Saudari Para Pemirsa Para Pendengar Rahimani Warahimakum Allah Maka Kita Kaum Muslimin Bersyukur Kepada Allah Dengan Nekmat Islam Kewajiban Kita Tadkala Kita Dihadapkan Dengan Yahudi Dan Nasrani Agar Kita Bersungguh Sungguh Untuk Berda'wah Kepada Mereka Mengajak Mereka Masuk Kedalam Islam Lebih Dari Itu Maka Tugas Kita Adalah Berpegang Teguh Dengan Al-Quran Dan Sunnah Kembali Kepada Agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bersungguh Sungguh Untuk Meraih Ridha Allah Subhanahu Wa Ta'ala Adapun Usaha Kita Untuk Kemudian Mengajak Mereka Masuk Kedalam Islam Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang bergehendak Namun Sudah Ditentukan Bahawa Mereka Tidak Akan Ridha Kecuali Kita Mengikuti Agama Mereka Demikian Sudara Sudari Rahimani Warahimakum Allah Bayang Kita Kaji Kaedah Kita Yang Ketiga Puluh Empat Yahudi Dan Asrani Tidak Akan Pernah Ridha Kepadamu Sampai Engkau Mengikuti Agama Mereka Kita Berpindah Pada Sesi Tanya Jawab Pertanyaan Yang Pertama Ustaz Bagaimana Hukum Kalau Baju Batik Namun Berbentuk Gambar Hewan Apakah Boleh Dipakai Tayyip Syukran Jazakumullahu Khairan Atas Pertanyaannya Saudara-saudari Yang Dirahmati Allah Ada Larangan Di dalam Hadith Yang Cukup Keras Yaitu Mereka-mereka Yang Menggambar Makhluk Yang Bernyawa La'an Allahul Musawirin Allah Subhanahu Wa Ta'ala Melaknat Orang-orang Yang Menggambar Maksudnya Menggambar Makhluk Yang Bernyawa Demikian Juga Satu Rumah Tidak Akan Dimasuki Malaikat Tadkala Di Dalamnya Ada Surah Di Dalamnya Ada Gambar Maksudnya Gambar Yang Bernyawa Maka Kita Sebagai Seorang Muslim Yang Berpegang Teguh Kepada Al-Quran Dan Sunnah Kita Bersungguh-sungguh Agar Menjauhkan Diri Dari Semua Yang Dibenci Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Dilaknat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Diantaranya Adalah Gambar Binatang Atau Gambar Makhluk Yang Bernyawa Gambar Manusia Kita Tinggalkan Apalagi Lebih dari itu Seperti patung Misalnya Maka Kita Tinggalkan Pertanyaannya Bagaimana Kalau itu Ada di Baju Batik Di Pakaian Batik Terkadang Ada Gambar Hewan Maka Ini Kembali Kepada Gambar Tersebut Kalau itu Gambar Yang Jelas Ada Kepalanya Ada Matanya Jelas Siapapun Yang Melihat Tahu Bahwa Itu Gambar Gambar Binatang Atau Gambar Makhluk Yang Bernyawa Maka Yang Seperti Ini Tinggalkan Kecuali Kalau itu Samar Ya Seorang Sudah Terlanjur Beli Dan Ternyata Itu Samar Tidak Jelas Ya Terputus Putus Tidak Nampak Maka Yang demikian Perkara Yang Dipermudah Namun Kembali Kepada Kesungguhan Kita Di Dalam Meninggalkan Semua Yang Dibenci Allah Agar Kita Lebih Berhati-hati Jangan Sampai Salah Pilih Merasa Batik Biasa Ternyata Ada Gambarnya Makhluk Yang Bernyawa Allah Ta'ala A'lam Bissawab Tapi berikutnya Ustaz Mohon Penjelasan Tentang Fikih Menafkai Isteri Dazakumullahu Khairan Atas Pertanyaannya Saudara Saudara Saudari Para Pemirsa Para Pendengar Rahimani Wa Rahimakum Allahu Jami'aan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menjadikan Salah Satu Tanda Tanda Keagungan Allah Allah Jadikan Kalian Berpasang Pasangan Agar Kalian Meraih Sakinah Kalian Meraih Ketenangan Kalian Meraih Mawaddah Wa Rahmah Saling Mencintai Dan Saling Menyayangi Dan Ini Diraih Pada Setiap Pasangan Pada Setiap Keluarga Yang Benar-benar Menunaikan Kewajiban Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Sebaik Baiknya Dan Menunaikan Kewajiban Kepada Pasangan Masing-masing Seorang Suami Bersungguh-sungguh Untuk Menunaikan Kewajiban Kepada Istri Sebaliknya Seorang Istri Juga Demikian Bersungguh-sungguh Untuk Bermu'asyarah Untuk Bermu'amalah Dengan Sebaik-baiknya Terlebih Perkara Yang Wajib Atas Seorang Istri Kepada Suami Maka Tunaikan Dengan Baik Maka Allah Berikan Jaminan Sakinah Mawaddah Wa Rahman Salah Salah Satu Kewajiban Suami Ini Dalam Pertanyaan Ini Iaitu Kewajiban Suami Untuk Menafkahi Istri Perkara Yang Wajib Atas Suami Untuk Memberikan Nafkah Kepada Istri Atau Untuk Istri Sesuai Dengan Kemampuan Bilma'ruf Dengan Cara Yang Baik Setelah Seorang Laki-laki Menunaikan Akad Nikah Hijab Dan Kobul Maka Otomatis Masing-masing Punya Kewajiban Salah Satu Kewajiban Suami Kepada Istri Adalah Memberikan Nafkah Sesuai Dengan Kemampuan Apa Yang Wajib Atas Suami Untuk Memberikan Makan Minum Memberikan Tempat Tinggal Pakaian Demikian Kebutuhan Pokok Seperti Berobat Ini Perkara Yang Pokok Terkait Dengan Kewajiban Memberi Nafkah Tadi Dimana Seorang Menyesuaikan Dengan Kemampuan Bersungguh-sungguh Untuk Memberikan Kecukupan Sehingga Seorang Istri Tercukupi Kebutuhan Pokoknya Makanan Minuman Pakaian Tempat Tinggal Tempat Tinggal Tidak Harus Tidak Harus Punya Tidak Harus Memiliki Bisa Dengan Cara Menyewa Mengontrak Silahkan Yang jelas Ada tempat Tinggal Ini Terkait Dengan Menafkahi Istri Ada Pun Kalau Seorang Yang Punya Kelonggaran Setelah Menafkahi Istri Nafkah Yang Wajib Terhadap Istri Maka Harta Yang Lebih Dari Nafkah Tadi Maka Itu Menjadi Harta Harta Pribadi Seorang Suami Kembali Kepada Suami Apakah Ingin Bersedekah Ingin Berinfak Ingin Beramal Jariah Dengan Harta Tersebut Silahkan Yang Jelas Nafkah Yang Wajib Sudah Ditunaikan Dengan Sebaik Baiknya Rasulullah S.A.W Berpesan Kepada Para Suami Aku Berwasiat Kepada Para Suami Untuk Berbuat Baik Kepada Kepada Para Istri Kairukum Kairukum Li Ahlihi Wa Ana Kairukum Li Ahli Sebaik Baik Kalian Adalah Yang Terbaik Kepada Istrinya Dan Akulah Yang Terbaik Di antara Kalian Kepada Istri Istriku Ya Oleh Karenanya Berbicara Nafkah Tadi Tunaikan Dengan Sebaik Baiknya Sesuai Dengan Kemampuan Masing-masing Bersungguh-sungguh Kalau ada Kelonggaran Berikan Kelonggaran Kepada Istri Anda Makan 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 Tersebut Juga Berikan Pada Istri Anda Beri Pakaian Berikan Juga Istri Pakaian Demikian Seorang Seorang Berlaku Adil Adil Di Dalam Menunaikan Kewajiban Tersebut Allah Ta'ala A'lam Bishawad Tapi berikutnya Ustaz Bagaimana Orang Yang Mengikuti Yahudi Nasrani Tapi Belum Mengenal Islam Karena Tinggal Di Pendalaman Bagaimana Hukum Buat Mereka Ketika Meninggal Tanpa Mengenal Islam Sama Sekali Syukuran Afan Jazakumullah Khairan Atas Pertanyaannya Saudara-saudari Para pemirsa Para pendengar Rahimahkumullah Tadi Sudah Saya Sampaikan Terkait Dengan Udur Tatkala Islam Tidak Sampai Kepada Sebagian Manusia Ya Tatkala Islam Benar-benar Tidak Sampai Kepada Mereka Da'wah Tidak Sampai Kepada Mereka Belum Pernah Mendengar Islam Belum Pernah Mendengar Al-Quran Tidak Tahu Sama Sekali Tentang Islam Ya Seandainya Yang Seperti Ini Masih Ada Dan Mati Dalam Keadaan Demikian Maka Mereka Diuji Oleh Allah Pada Hari Kiamat Dites Oleh Allah Pada Hari Kiamat Apakah Benar Ini Beriman Atau Tidak Ujian Tersebut Allah Perintahkan Mereka Masuk Di Dalam Api Mereka Mereka Yang Hatinya Beriman Dan Tunduk Kepada Allah Segera Taat Kami Mendengar Dan Kami Mentaati Allah Mereka Masuk Dalam Api Ternyata Bukan Api Sekedar Ujian Ternyata Mereka Masuk Di Dalam Kenekmatan Masuk Di Dalam Surga Allah Subhanahu Ta'ala Sedangkan Mereka Mereka Yang Hatinya Kufur Hatinya Tidak Beriman Allah Perintahkan Demikian Mereka Menolak Kami Ingin Selamat Dari Neraka Kenapa Kami Diperintahkan Kedalam Api Ini Orang Orang Kafir Sehingga Mereka Dijerumuskan Di Dalam Neraka Bersama Dengan Orang Orang Kafir Maka Dari Pertanyaan Anda Wallahu Alam Di Zaman Kita Sekarang Teknologi Sudah Sangat Canggih Ya Sehingga Informasi Berita Ya Apapun Sampai Kepada Manusia Sampai Pun Yang Ada Di Pedalaman Ya Ada Parabola Ada Sesuatu Yang Bisa Sampai Pada Mereka Ya Sehingga Ketika Itu Sampai Kepada Mereka Maka Tidak Ada Alasan Tidak Ada Alasan Untuk Tidak Masuk Di Dalam Islam Karena Agama Yang Diterima Allah Adalah Islam Dan Tadkala Benar-benar Masih Ada Yang Tinggal Sangat Jauh Dan Sangat Terpencil Sangat Tertinggal Dari Sisi Duniawi Sehingga Tidak Mendengar Islam Maka Hukumnya Kembali Kepada Tadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Uji Mereka Pada Hari Kiamat Allah Ta'ala A'lam Bishaw Al-Tayy Berikutnya Ustaz Sekarang Di kampung Saya Sedang Marak Bermain Layang-layang Bagaimana Hukum Bermain Layang-layang Terima Kasih Sama-sama Jazakumullah Khairan Atas Pertanyaannya Para Pemirsa Para Pendengar Rahimahkum Allah Perkara-perkara Duniawi Selama Tidak Ada Yang Melanggar Syariat Maka Sesuatu Yang Mubah Ya Hukum Asal Dari Makanan Dan Minuman Semuanya Halal Kecuali Yang Diharamkan Oleh Allah Ya Muamalah Transaksi Hubungan Satu Dengan Yang Lain Pada Asalnya Hukumnya Adalah Halal Mubah Kecuali Bertentangan Dengan Syariat Allah Ya Demikian Berbagai Macam Permainan Ya Maka Hukum Asalnya Adalah Mubah Olahraga Ya Pada Asalnya Adalah Mubah Kecuali Yang Bertentangan Dengan Syariat Makanan Minuman Ya Demikian Semua Perkara Yang Mubah Alhamdulillah Agama Kita Agama Yang Mudah Agama Kita Agama Yang Sangat Luas Yashiru Walatu Asiru Mudahkanlah Dan Jangan Dipersulit Kata Nabi Bashiru Walatu Nafiru Berilah Kabar Gembira Dan Jangan Kalian Buat Mereka Takut Demikian Ya Oleh Karena Terkait Dengan Permainan Anak-anak Ya Ataupun Yang Bermain Juga Yang Dewasa Bermain Layang-layang Bagaimana Yang Demikian Selama Tidak Melalaikan Kewajipan Sekedar Itu Permainan Ya Tidak Melalaikan Kewajipan Waktunya Salat Segera Menegakkan Salat Salat Berjamaah Bagi Yang Laki-Laki Yang Sudah Dewasa Tidak Melalaikan Dari Kewajipan Untuk Mencari Nafkah Buat Yang Dewasa Selama Tidak Melalaikan Dari Allah Subhanahu Wata'ala Maka Ini Seperti Permainan Biasa Seperti Olahraga Sesuatu Yang Mubah Kalau Diniatkan Baik InsyaAllah Mendapatkan Kebaikan Allah Ta'ala A'lam Bisa Berikutnya Bagaimana Hukum Nikah Siri Terus Ingin Melegalkan Di KUA Apakah Harus Mengulangi Akad Nikah Lagi Syukran Afan Jazakumullah Khairan Atas Pertanyaannya Saudara-saudari Para Pemirsa Para Pendengar Rahimakumullah Terkait Dengan Istilah Nikah Siri Ya Ini Ada Beberapa Pengertian Sebagian Menyebut Bahwa Nikah Siri Adalah Nikah Tanpa Wali Ya Seorang Wanita Nikah Tanpa Izin Dari Wali Disebut Dengan Nikah Siri Maka Nikah Yang Seperti Nikah Yang Batil Nikah Yang Rusak Nikah Yang Tidak Sah Demikian Sebagian Mengistilahkan Nikah Siri Adalah Nikah Yang Tidak Disaksikan Oleh Petugas Yang Berwenang Tidak Disaksikan KUA Ya Semua 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 Syarat Nikah Ada Lengkap Ya Adanya Ridho Dari Calon Suami Istri Adanya Wali Adanya Mahat Adanya Dua Saksi Kemudian Terjadi Ijab Dan Kobul Ya Seperti Ini Disebut Dengan Nikah Siri Kalau Ini Yang Dimaksudkan Yang Kedua Yaitu Nikah Yang Tidak Disaksikan Oleh Pihak Yang Berwenang Tidak Disaksikan Dari KUA Maka Nikah Seperti Ini Secara Hukum Syari Sah Secara Hukum Syari Hukum Agama Ini Sudah Sah Ya Karena Terkait Dengan KUA Ini Birokrasi Yang Harusnya Dijalankan Sebagai Bentuk Taat Kita Kepada Pemerintah Dalam Keadaan Ya Sangat Mendesak Maka Seorang Bisa Jadi Tidak Disaksikan Dulu Oleh KUA Kemudian Bagaimana Nanti Setelahnya Ketika Ingin Mencari Surat Nikah Apakah Kemudian Mengulang Akad Nikah Kembali Setelah Selesai Pernikahan Yang Pertama Kemudian Ingin Cari Surat Nikah Sehingga Kemudian Mengulang Semuanya Termasuknya Adalah Ijab Dan Kombul Maka Ini Semuanya Sekedar Formalitas Ya Sekedar Formalitas Dan Itu Disaksikan Oleh Pemerintah KUA Sehingga Mereka Akan Memberikan Surat Karena Mereka Bersaksi Mereka Menyaksikan Kemudian Mengeluarkan Surat Tersebut Maka Pernikahan Yang Kedua Ya Sekedar Formalitas Adapun Yang Disebut Sebagai Hukum Syar'inya Adalah Nikah Yang Nikah Yang Pertama Baik Demikian Wallahu Ta'ala A'lam Bisawab Apa Yang Kita Kaji Pada Kesempatan Kali Ini Yahudi Dan Nasrani Sekali Kali Tidak Akan Pernah Ridha Kepada Kalian Sampai Kalian Mengikuti Agama Mereka Mudah Mudahan Allah Subhanahu Ta'ala Menjaga Kita Semuanya Istiqamah Di Atas Islam Kuat Di Atas Islam Berpegang Teguh Kepada Al-Quran Dan Sunnah Hingga Kita Berjumpa Dengan Allah Dalam Keadaan Istiqamah Dalam Keadaan Husnul Khatimah Allah Ta'ala A'lam Wa Bilahi Taufiq Wal Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Telah Melayani Dan Membantu Lebih dari 60.000 Pengusaha UMKM Dan Masyarakat Toko Mesin Maksindo Sudah Menjadi Produk Kebanggaan Indonesia Untuk Memperlancar Dan Memudahkan Para Pengusaha UMKM Dan Masyarakat Toko Mesin Maksindo Menyediakan Berbagai Macam Mesin Yang Menunjang Usaha Dan Ekonomi Indonesia Saatnya Anda Mengunjungi Toko Mesin Maksindo Di Kota Kota Terdekat Anda Dan Dapatkan Segala Jenis Mesin Yang Akan Memperlancar Dan Memudahkan Usaha Serta Pekerjaan Anda Kunjungi Situs Kami Di www.maksindo.com Maksindo Mesin Pengusaha Sukses